Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Asahan melakukan pemotongan cincin emas di Jemari Balita yang sudah tak bisa dilepas. Proses pemotongan berlangsung dramatis karena sang Balita terus meronta dan menangis histeris. Seorang Balita dengan didampingi kedua orang tuanya menjalani proses pemotongan cincin emas di jarinya di hanggar pemadam kebakaran Kabupaten Asahan Kamis malam kemarin. Pelepasan cincin di jari Balita berlangsung dramatis. Pasalnya sang Balita terus menangis dan meronta saat akan dilakukan pemotongan cincin emasnya. Dengan menggunakan gerinda kecil, petugas berupaya keras memotong cincin dari jari Balita tersebut. Butuh waktu 15 menit, akhirnya cincin berhasil dilepaskan tanpa mencederai si Balita. Menurut keterangan dari orang tua korban, Balita ini dua hari sebelumnya sudah sempat merasa sakit pada tangannya karena menjadi pembukakan akibat cincin. Tapi orang tuanya mengabaikan karena tidak tahu cara untuk membukanya. Sampai di sini kami melakukan evakuasi termasuk lama karena sang Balita menangis. Pemotongan cincin ini dilakukan karena sudah dua hari orang tua sang anak tak bisa melepaskan cincin hingga jari mengalami pembengkakan. Dari Asahan, Ulil Amri, Ainews melaporkan.